Intro Merasa kualitas video meeting Anda kurang bagus? Mungkin salah satu penyebabnya ada pada kualitas webcam Anda yang kurang baik. Ingin upgrade laptop tapi mahal? Atau ingin membeli webcam tapi masih bingung pilihan mana? Tenang saja, kami punya rekomendasi perangkat yang tepat untuk Anda. Yaitu Webex Dex Camera. Perangkat ini memiliki resolusi 4K Ultra HD dengan AI built-in serta audio dengan noise reduction. Sehingga video yang dihasilkan akan terlihat jernih dan tajam. Nah, ingin tahu selengkapnya mengenai Webex Dex Camera? Pastikan Anda menontonnya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edafos bersama saya, Randy, sebagai tim lead. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai ke pembahasan, saya akan perkenalkan apa itu Edafos. Jadi, Edafos adalah sebuah perusahaan jasa konsultan IT yang memiliki visi untuk meningkatkan bisnis perusahaan Anda dengan teknologi di luar imajinasi. Di channel ini, kita akan membahas mengenai update teknologi IT, tutorial, dan review produk. Jadi, bagi kalian yang tertarik, langsung saja untuk menekan tombol subscribe, like, dan menyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel kita. Nah, sebelum kita unboxing perangkatnya, apa sih Webex Dex Camera yang akan kita bahas kali ini? Jadi, Webex Dex Camera adalah kamera web premium yang disediakan oleh Cisco yang dapat memberikan video dan audio berkualitas tinggi. Sehingga, perangkat ini cocok digunakan untuk melakukan konferensi video, melakukan live streaming, dan bahkan bisa juga digunakan untuk merekam video. Selain itu, perangkat ini juga dirancang untuk dapat bekerja di berbagai layanan virtual meeting atau aplikasi video seperti Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Skype, FaceTime, dan aplikasi sejenisnya. Oke, langsung saja kita unboxing perangkat Cisco Dex Camera. Nah, ini kardusnya, kardusnya tipikal kardus Cisco, disini tertulis model, lalu ada serial number-nya, sekarang kita buka. Pertama, kita dapat manual guide-nya, lalu ada kameranya, lalu ada dokumen garansi, lalu disini kita mendapatkan, kabel USB-C to USB-C to USB-A, lalu disini kita juga mendapatkan kabel USB-C to USB-C. Nah, sekarang kita coba lihat kameranya, oke, covernya sih kelihatannya dia pakai besi ya, metal ya, lalu disini juga ada penutup kameranya juga. Untuk dimensinya, sekitar ukuran telapak tangan, ini sekitar 9 cm, lalu ini 4 cm-an, lalu tingginya sekitar 2 cm. Lalu, ukuran klipnya juga, ini 6 cm, ini 4 cm, lalu ininya sekitar hampir 2 cm. Beratnya sendiri juga cukup ringan, sekitar 153 gram, lalu untuk spesifikasi kameranya itu, dia memiliki 13MP image sensor, lalu dia juga memiliki kemampuan 10x digital zoom. Dan karena dia ada AI-nya, jadi dia ada fitur face detection-nya, lalu ada, dia bisa auto-focus dan auto-exposure. Untuk menghubungkan kamera ini ke perangkat laptop, dia menggunakan port USB-C. Selain itu, webcam ini juga memiliki lubang untuk tripod, jadi bisa ditempelin ke tripod. Jadi, untuk penggunaannya, dengan klip ini kita tinggal taruh aja di layar monitor laptop ataupun layar monitor TV. Jadi, klipnya ini untuk memudahkannya, disini juga ada bantalan, jadi ada karetnya juga disini, jadi agak keset, jadi lebih grip saat ditempelkan di monitor. Nah, di Webex Dex, kamera ini memiliki fitur yang dapat menghasilkan video hingga 4K. Dan dia juga memiliki dedicated chipset, microphone high quality dengan background noise reduction, lalu ada IR sensor, IR LED, dan IHDR yang dapat meningkatkan kualitas gambar di saat cair rendah sekalipun. Lalu, di webcam ini juga ada sistem AI-nya. Selain itu, Webex Dex, kamera juga bisa diintegrasikan dengan control hub untuk centralized management. Oke, sekarang kita berada di software Cisco Webex Dex, kamera. Jadi, di software ini kita dapat melakukan berbagai pengaturan untuk kamera Webex Dex, kamera. Nah, di bagian kiri atas ada menu basic. Di menu basic ini ada settingan untuk resolution. Di sini kita dapat memilih berbagai settingan resolusi untuk tampilan kamera hingga 4K. Nah, untuk dapat melakukan settingan 4K, itu tergantung dari hardware yang digunakan juga. Jadi, tidak semua hardware dapat melakukan settingan 4K. Contohnya, kalau misalnya kita set resolusi yang menjadi 4K, di sini ada warning. This resolution may not be supported by all hardware. Berarti, hardware kita tidak bisa men-support untuk resolusi 4K. Nah, kita balikkan dulu. Lalu, di sini juga ada settingan frame rate. Lalu, ada settingan field of view. Di bagian field of view, kita bisa mengubah sudut pandang, sudut tampilan dari si kamera. Dari 65 derajat hingga 81 derajat. Kita coba tes ubah. Misalnya, 65 derajat. Nah, tampilannya menjadi lebih sempit. 70 derajat hingga terus ke 81 derajat. Tampilannya jadi semakin lebar. Nah, di sini juga ada settingan untuk brightness. Kita bisa atur brightness-nya. Mau gelap, mau cerah. Lalu, di sini kita juga ada settingan camera lock. Jadi, kita bisa collect lock yang nantinya bisa kita kirim ke technical support Cisco. Untuk mengecek apakah ada problem di sisi kamera. Lalu, di sini ada menu firmware, di mana kita bisa melakukan update firmware dengan file yang telah kita pilih, atau firmware mana yang ingin kita gunakan. Lalu, di sini ada tombol reset setting. Kalau misalnya kita mau mengubah kembali ke settingan default, kita bisa set reset setting. Nah, di sisi kanan ada tombol mute untuk pengaturan suara. Lalu, ada tombol record. Lalu, ada tombol snapshot untuk mengambil foto. Nah, di sisi layar juga ada menu untuk melakukan zoom in, zoom out. Di kamera Webex kamera ini bisa melakukan hingga 10 kali digital zoom out. Nah, seperti ini. Lalu, di sini ada tombol untuk mirroring. Kita bisa mengubah posisi objek. Nah, bila ingin melakukan update, mengecek update firmware-nya, kita bisa klik tombol update. Nah, di sini kita bisa mengecek apakah ada update untuk aplikasi desk kamera ini, atau firmware dari si perangkat desk kamera ini. Lalu, kita pindah ke bagian advance. Nah, di menu advance, kita bisa mengatur apakah kita mau menggunakan autofocus atau tidak. Lalu, di sini kita juga ada pengaturan auto white balance. Apakah mau diset sebagai auto atau manual. Lalu, ada pengaturan contrast. Ada pengaturan sharpness. Lalu, ada pengaturan manual anti-flicker. Nah, di sini juga ada pengaturan media file location, di mana kita bisa mengatur mau di mana file yang kita record atau kita capture mau disimpan. Oke, itu saja pengaturan yang ada di menu advance. Oke, sekarang kami akan menunjukkan cara penggunaan Cisco desk kamera pada aplikasi WebexMeeting. Di sini, kita hanya harus memastikan di settingan audio, opsi Cisco WebexMeet kamera itu telah terpilih. Nah, di sisi sini, microphone. Kita cukup memastikan Cisco WebexMeet kamera sudah dicentang. Lalu, di sisi video option juga, di menu kamera, kita pastikan Cisco WebexMeet kamera juga tercentang. Lalu, kita start video. Nah, sekarang kita telah menggunakan kamera dan mikrofon pada Cisco WebexDexKamera. Selanjutnya, kita masuk ke sesi Q&A. Kami telah merangkum beberapa pertanyaan dari pelanggan kami mengenai WebexDexKamera. Nah, di antaranya, pertanyaan pertama, di mana saya dapat membeli perangkat WebexDexKamera? Nah, Anda dapat langsung membeli pada Tokopedia Edavos. Karena kami merupakan official partner Cisco. Untuk link tertera pada kolom deskripsi. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Berapa harga perangkat WebexDexKamera? Nah, untuk harga perangkat WebexDexKamera pada situs resmi Cisco seharga 499 dolar atau kurang lebih 7 juta rupiah. Hmm, terlalu mahal? Jangan khawatir. Edavos memiliki penawaran spesial, yaitu cukup dengan harga 3,5 juta rupiah, Anda sudah dapat memilikinya. Jadi, langsung saja order di Tokopedia Edavos. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara memperbarui firmware pada WebexDexKamera? Anda dapat memilih dua cara untuk mengupgrade firmware. Pertama, Anda dapat mendownload software WebexDexKamera untuk melakukan upgrade. Di situ, Anda tinggal klik tombol upgrade di pojok kanan atas. Nah, cara kedua, Anda dapat mengunjungi link upgrade.cisco.com.asessories melalui browser Anda. Nah, demikian beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan dari pelanggan kami. Semoga dapat menjawab pertanyaan Anda. Oke, cukup sekian video review kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa memberikan gambaran yang cukup jelas. Bila ada koreksi, saran, atau pertanyaan, langsung saja komen di kolom komentar. Jika Anda tertarik menggunakan Webex Meeting, Edavos menyediakan lesensi akun Webex bulanan maupun tahunan di akun Tokopedia kami. Link ada pada deskripsi video. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru dari Edavos. Serta jangan lupa untuk share video ini. Ingat, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Randy, pamit undur diri. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.